Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 10 Mei 2023 Berita utama, PKS Sulsel tolak Sandi PKS Sulsel menolak Sandiaga Uno untuk mendampingi Anies Baswedan karena menilai Sandiaga Uno tak punya konstribusi positif terhadap PKS selama menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta Berita kedua, sewa gudang logistik 1,5 miliar rupiah Komisi Pemilihan Umum mengusulkan biaya penyewaan gudang logistik sebesar 1,5 miliar rupiah Biaya tersebut adalah jumlah terbesar bagi seluruh KPU Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan Berita ketiga, TNI Polri Benteng Rakyat Jaga Soliditas Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman meminta TNI dan Polri tetap bersama menjaga keamanan Sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas